Pemerintah Provinsi Maluku menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang berpusat di lapangan Merdeka Ambon pada Kamis 17 Agustus 2023 Bertidak selaku Inspektur Upacara pada kesempatan itu Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail Komandan Upacara Letkol Infantri Rudolf G. Paulus Perwira Upacara Letkol CPM Agustinus Lerebulan Komandan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih Letnan 1 Infantri Agung Dwi Prabowo dan petugas pengibar dari Platon Pancasila Sakti Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku Wakil Gubernur Maluku, Ketua TPPKK Provinsi Maluku Pimpinan Perguruan Tinggi Lingku Provinsi Maluku Pimpinan Lembaga Vertikal, BUMN, BUMD, Toko Agama, Toko Masyarakat, Toko Perempuan Unsur TNI Polri, Perwakilan Siswa, dan unsur lainnya Peringatan detik-detik proklamasi ditandai dengan bunyi serene yang dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurge Watubun dan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Hayamin Setelah itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera dari siswa-siswa SMA SMK terbaik Semaluku dan yang bertindak sebagai pembawa bendera merah putih yaitu Gian Matahelu Mual dari SMA Negeri 2 Ambon sementara tiga pengibar bendera yakni Juan Petrus Dio Unmehopa dari SMA Negeri 5 Ambon Jul Criden Samale dari SMA Negeri 4 Maluku Tengah dan Rifan Nurhidayah dari SMA Negeri 3 Buru Upacara kemudian dilanjutkan dengan Aubade dari perwakilan siswa-siswi SMA dan SMK Sekota Ambon dengan menyanyikan beberapa lagu kemerdekaan dan solois lagu gebiar-gebiar oleh Julian Koritelu Untuk diketahui pada kesempatan itu juga Gubernur Ridampingi Kakanwil Hukum dan HAM menyerahkan SK remisi kepada perwakilan 4 narapidana di mana tercatat ada 1017 narapidana yang mendapatkan remisi pada 17 Agustus 2023 ini yang tiga diantaranya dinyatakan bebas